Kehidupan seksual yang kudus adalah fondasi dari empat pilar kehidupan kita. Kerohanian kita, keuangan, keluarga, dan juga kesehatan tubuh kita. Ketika kehidupan seksual Anda tidak kudus, baik sebelum atau setelah menikah, empat pilar Anda akan hancur berantakan. Makanya Saudara Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa beranak cuculah bertambah banyaklah. Perintah Tuhan pada waktu Adam dan Hawa masuk dalam pernikahan adalah berhubungan seks lah. Jadi hubungan seks yang kudus itu dilakukan setelah menikah. Namun Iblis tahu kalau kita melakukan itu di dalam kekudusan, dasyat hubungan pernikahan kita. Makanya banyak sekali hubungan pernikahan hancur. Masuk dalam pernikahan sudah tidak lagi dalam kekudusan. Karena itu adalah rencana Iblis untuk merusak hubungan seks di dalam pernikahan. Tanpa kehidupan seksual yang kudus, Anda tidak punya kerohanian yang baik. Anda jadi punya keuangan yang sehat dan kuat. Apalagi keluar dari juga kesehatan tubuh Anda. Karena itu mari sadarkan dirimu. Pentingnya kita menjaga kekudusan seksual kita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.